Hai hai sahabat, jumpa lagi bersama Asgiyah Kalau sahabat suka menonton film Spongebob, sahabat pasti tau kan dengan yang namanya penyakit siput gila? Ini adalah penyakit yang ditularkan oleh siput dan menyebabkan orang yang terkena gigitan siput tersebut akan berubah menjadi zombie Nah ternyata penyakit ini memang beneran ada loh di dunia nyata Tapi bukan seperti yang terlihat di film animasi Spongebob ya Baiklah kali ini Asgiyah akan membahas tentang penyakit siput gila yang ada di dunia nyata Sebelum lanjut nih, jangan lupa tekan tombol subscribe kemudian like dan nyalakan notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan video menarik lainnya Di dunia nyata, penyakit siput gila itu ternyata adalah siput yang terserang parasit yang berasal dari genus Lucrochloridium paradoxum Yakni cacing pipih pintar yang menggunakan gas eropoda seperti siput sebagai inang perantara Pada tahap awal infeksi, larva cacing akan masuk ke dalam tubuh siput Kemudian parasit ini mulai bergerak menuju area mata dan kepala untuk mengambil alih tubuh inangnya Setelah reinfeksi sempurna, maka siput itu akan melakukan tindakan aneh Matanya berpijar-pijar seperti glow stick dan bergerak naik turun Rupanya tujuan dari parasit tersebut melakukan hal ini adalah untuk menarik perhatian predator seperti burung Karena dengan bergerak naik turun, burung akan mengira kalau siput itu adalah belatung Atau ulat yang merupakan makanannya Siput yang reinfeksi biasanya akan berada di tempat-tempat yang tinggi dan terpapar sinar matahari Jadi burung akan langsung tertarik untuk melihatnya Ketika burung menyantap siput tersebut, maka cacing parasit tersebut akan berubah memasuki masa dewasa Di dalam saluran pencernaan burung, lukrokloridium dewasa akan melepaskan telur Telur parasit ini kemudian akan diekskrasikan oleh burung Dan ketika menetas akan dimakan oleh siput Begitulah siklus tersebut terus berulang Duh, kasihan sekali ya dengan si siput ini Tapi memang seperti itulah kehidupan di alam liar Kita manusia tidak bisa mengaturinya Hanya karena kasihan saja ya sahabat Itulah informasi kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!